Akhir di tanah pribumi, tubuh berbangun kebaya bahan belum tentu dengan begitu hari kartini dirayakan. Belum tentu dengan begitu kita dapat meresapkan. Namun, jiwa pahlawannya lah yang membuat kita bau tak segan-segan, sehingga menjadi sebuah kehormatan. Tak salah jika aku menurunkan gerak ke dunianya, generasiku generasi milenial. Aku memang bukan pahlawan nasional, apalagi terkenal. Apa? Aku hanya pemimpin barisan yang terkadang mengolahkan ketika tidak didengarkan. Alasannya bukan karena aku seorang perempuan, tetapi percayalah. Ini hanya sedikit proses pengujian kesadaran, demi mempersatukan, bersekamanan. Bukan sekedar pemimpin barisan, tetapi aku harus bertanggung jawab atas segala tegurang. Proses ini harus aku lewati. Jumlahan, saran, pekikan, bahkan kritikan. Sudah menjadi PR rumahan dalam setiap perbuatan. Tungguh, berkembang, lagi, lagi, dan lagi. Tidaklah mudah setelah zaman kolonial. Dihadapkan dengan era-era global, tak memetikan harta dan tahta. Selama nafas masih berdengung pada cakrawala, dihadapkan hingga malam tiba. Aku tahu, ini tak mudah. Apalagi, terkurun akan nostalgia. Ingat, di sini belajar yang rajin dan tekun untuk membahagiakan orang tua. Dan tunjukkan, kalau kamu bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi, inilah dunia. Bersama kita bisa, apalagi didampingi rekan-rekan tercinta. Nyawa terdidi darimu, telah tercinta. Dan hasilnya, sudah bisa membuat semuanya. Dengan penyesua, kami adalah daripada generasi. Minyak yang berjiwa pemimpin. Bangga berada di semua. Selamat hari ini, 2019. Hai, dari puncak burung batu ini, saya mengucapkan selamat hari ini buat taruhi Tati SDPD. Jadilah wanita yang cerdas, mandiri, kreatif, dan tidak kurutis. Berdaya!